Musik 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 solusi persamaan diferensial biasa orde pertama bentuk khusus separable-variable atau dikenal dengan koefisien terpisahkan ya pertama untuk mengkaji misalnya ini pertama kita perhatikan dulu bentuk umum dari persamaan diferensial orde pertama yaitu dy per dx sama dengan fxy atau bisa juga ditulis mxy ditambah nxy dy per dx sama dengan 0 tentunya kalau kita compare kedua bentuk umum ini tinggal kita set fxy nya itu sama dengan negatif mxy per nxy atau kita bisa mengeset atau set fxy sama dengan negatif mxy dan nxy sama dengan satu jadi bentuk ini sebenarnya bentuk yang sama Hai sekarang kita akan melihat od bdb itu persamaan diferensial biasa seperti apa yang dapat kita selesaikan dengan metode separable-variable atau koefisien terpisahkan ya Nah jadi dari namanya yaitu variabel terpisahkan berarti kita dapat memisahkan antara variabel x dan y secara umum kita tuliskan dengan mx ditambah ny dy per dx sama dengan nol oke jadi pada bagian ini kita lihat kalau m m disini hanya dalam x saja dan ny hanya dalam y saja ya pada bentuk ini kita bisa kita mengalihkan persamaan dengan dx kita kali dx kita proleh mx dx ditambah ny dy sama dengan nol selanjutnya kita tinggal mengintegralkan kedua ruas sehingga kita proleh nol ini nanti kita akan proleh selanjutnya adalah Hai Oke jadi ini nanti bentuk yang akan kita bahas untuk lebih mudahnya kita akan melihatnya dari contoh ya oke untuk membahas lebih jelasnya kita bahas melalui contoh berikut kita perhatikan bentuk pdb or d1 yang diberikan pada soal ini ini masih dalam bentuk umum bentuk pertama karena kita akan melasakannya dengan separable-variable atau koefisien terpisah pertama kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk umum ini bisa atau tidak kalau bisa berarti kita bisa menggunakan separable-variable kalau tidak ya berarti kita harus mikirkan cara yang lain ya oke yang pertama disini terlihat kita bisa memindahkan satu dikurangin y tewas kiri satu dikurangin y kuadrat di y per dx sama dengan x kuadrat sekarang dari bentuk ini kita sudah melihat yang di dekat di y per dx ini hanya hanya y saja ini hanya dengan x saja jadi disini kita melihat koefisiennya sudah terpisah berarti dx kita dekatkan sini dan di sini oke di sini kita boleh satu dikurangin y kuadrat di y sama dengan x kuadrat dx sekarang kita tinggal mengintegralkan kedua luas integral di sini kita peroleh y dikurang ini integral dari y kuadrat y pangkat 3 per 3 sama dengan x pangkat 3 per 3 ya ditambah c jadi dalam hal ini solusinya yaitu kita buatkan dalam sekuruan kita kali 3 berarti x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ini kurang 3y ditambah c yang berbeda sama dengan 0 kenapa c yang berbeda karena disini ruas di dua ruas kita kali 3 ardu kalau kita kali 3 ini menjadi 3c tapi karena c sembarang konstan kita cukup menuliskan dengan simbol yang berbeda ya jadi ini untuk contoh pertama oke selanjutnya kita lihat contoh dua pada contoh dua ini bentuknya sedikit berbeda ini dalam bentuk yaksen ini y kuadrat ditambah sin x tapi pada dasarnya ini mirip-mirip pada sebenarnya cukup kita tuliskan ke bentuk umum mau bentuk umum yang pertama atau bentuk umum yang kedua terserah setelah pertama saya menuliskan yaksen sebuang jadi dy per dx bentuk y kuadrat sin x sama dengan 0 ya oke bentuk ini kemudian kita ubah ke bentuk umum yaitu dy per dx sama dengan y negatif y kuadrat sin x oke seperti yang tadi yang y kita kumpul dengan y yang x kita kumpul dengan x berarti disini kita perlu kerennya jika dy per y kuadrat sama dengan negatif sin x dx oke karena kedua koefisien sudah terpisah kita tinggal menambahkan pada integral oke kita integralkan integral dari se per y kuadrat yitu y pangkat min 1 per min 1 karena y se per y kuadrat kita tulis y pangkat negatif 2 sama dengan integral dari sin negatif cos jadi kita dapat karena negatif sin jadi cos x nah karena disini ada tambah sin c ini tambah c cukup di tulis 1 juga tambah c ya jadi ini bisa kita tuliskan atau di karenanya nika ini bisa kita tulis negatif super y kita bendera sendiri super y ditambah cos x ditambah c sama dengan 0 ya sekarang kita masuk ke bentuk kedua dan dikenal dengan bentuk homogen ya bentuk umogen bentuk seperti apa yang bentuk homogen pertama kita perhatikan lagi bentuk umum dari pdb orde 1 bentuk y itu dy per dx sama dengan f x y bentuk ini kita katakan homogen ini kita katakan homogen katakan homogen jika f x y y dapat ditulis y dapat ditulis dituliskan sebagai fungsi sebagai fungsi dalam y per x jadi y per x jadi sekarang di y per dx sekarang itu kita sebut dengan homogen ya misalnya d y y per x d y per x sama dengan y per x ditambah y per x kuadrat ini betul prinsip derana dari contohnya jadi disini rs itu dalam bentuk y per x fungsi dalam y per x oke oke nah sekarang bagaimana metode penyelesaian dari masalah ini teknik penyelesaian kita cukup memisalkan y sama dengan x dikali v sebagai fungsi dalam x berarti dari sini kita punya d y per dx sama dengan pertama turunan atur lantai yaitu V X dikali turunan dari x yaitu satu ditambah x dikali d v per dx oke Jadi dari bentuk ini kita punya dy per dx sama dengan vx ditambah x dv per dx Atau ini bisa kita teruskan bentuk v V ditambah x dv per dx Jadi dari sini kita juga punya x sama dengan y per v Atau y per x sama dengan v Saya juga tulis y per x sama dengan v Oke Sekarang kita perhentikan contoh 4 untuk memahami teknik penyelesaian dari bentuk homogen Sekarang kita lihat dy per dx sama dengan y dikurang 4x x dikurang 4x dikurang 4x dikurang y Kita lihat pada bagian ruas kanan belum terlihat bentuk y per x Untuk itu kita perlu melakukan sedikit inovasi untuk memperoleh bentuk y per x Kalau penandaannya disini ini sama-sama graded 1 Jadi kita bisa manipulasinya menjadi bentuk y per x Saya mengandalkan dengan super x Per super x Jelas ini berubah jadi y per x dikurang 4 dibagi 1 dikurang y per x Jadi dari bentuk y per x Jadi dari bentuk ini kita punya Kita misalkan Misalkan y sama dengan x v Jadi dari sini kita punya v sama dengan y per x Dan dari bentuk turunan ini Kita sudah punya kalau dy per dx Sama dengan v ditambah x Dv per dx Oke Ya Jadi disini kita tinggal menuliskan bentuk dy per dx Sama dengan Ini V bentuk ini Jadi dy per dx Itu kita tambahkan ini Berarti kita punya dy per dx Berubah jadi V ditambah x Dv per dx Ini sama dengan Sama dengan Yang ruas kanan Y per x Kita ganti dengan v Berarti v dikurang 4 Dibagi 1 dikurang v Ya Dari sini Dari sini Kita sudah Mendapat Melihat bahwa Bentuknya itu sudah Sedikit Terpisah antara v dengan Kita tulis sedang V ditambah x Dv per dx Sama dengan V dikurang 4 Dibagi 1 dikurang v Kita pindahkan v Kita pindahkan x Dv per dx Sama dengan V dikurang 4 Dibagi 1 dikurang v Dikurang v Ya Jadi Dengan demikian Kita dapat mengubah Bentuk ini Ke bentuk V Dan x Kita pindah Dx Kita pindah Berarti kita punya Dv Dibagi V dikurang 4 Per 1 dikurang v Dikurang v Kita turunkan Semuanya Sementara Di ruas kanan Dx Dx Per X Kita lihat Bagian Ruas kiri Dalam v Semua Ruas kanan Dalam x Semua Sisanya Tinggal kita Integralkan Jika Integralnya Dapat kita Selesaikan dengan mudah Berarti kita Sudah menyelesaikan Permasalahan ini Sekarang kita bahas Contoh kedua Untuk bentuk homogen Tadi Sekarang kita perhatikan lagi Ini berderajat 2 Hex kuatat Ini y kuatat juga berderajat 2 Di bagian bawah ada Yx Yx Itu kita Semisikan X yang berderajat 1 Y berderajat 1 Jadi berderajat 2 Jadi homogen Jadi kita lakukan Sedikit manipulasi Yaitu dengan Mengalihkan dengan 1 per X kuatat Di bagi 1 per X kuatat Jadi kita kali dengan 1 Oke Bentuk ini akan berubah Jadi X dikali sepera X Menjadi 1 Ini menjadi Tambah 3 Y kuatat Per X kuatat Dibagi Ini berubah Jadi X per X Habis Tinggal 2 Y Per X Oke Jadi disini kita sudah punya bentuk By Per BX Sama dengan Ya Tadi kita punya Kalau bentuknya seperti ini Kita cukup misalkan Misalkan Y Sama dengan X V Jadi dari sini V sama dengan Y per X Ya Dan dari sini Kita juga punya tadi DY per DX Sama dengan Keren yang terhadap X Tinggal V ditambah Keren yang terhadap V X Dikali DV Per DX Oke DV per DX Jadi dari sini Kita tinggal Men-substitusikan Untuk bentuk Bentuk ini DY per DX Sama dengan V ditambah X DV Per DX Ini untuk menggantikan DY Per DX Sementara bentuk DHS nya Lubah menjadi Satu ditambah Tiga V Kuadrat Dibagi Dua V Ini untuk menggantikan Satu ditambah Tiga Y per X Kuadrat Ini menjadi V kuadrat Dibagi Dua Y per X Ini menjadi V Oke Jadi kita menyelesaikan Dalam V Nah Pertama kita Pintakan V Ke ruas kanan Supaya Menjadi Yang semua Yang dalam bentuk V terkumpul Sama dengan Itu ditambah Tiga V kuadrat Dibagi Dua V Dikurang V Bentuk ini Bisa kita Sedernakan Jadi Satu Ditambah Tiga V kuadrat Dikurang Dua V kuadrat Per Dua V Jadi kita Sedernakan Ini menjadi Satu ditambah V kuadrat Per Dua V Sementara Ruas kirinya Yaitu X DV Per DX DX Kita akan Kekan ke sini Seperti yang tadi X Kita akan Bawa Jadi kita Peroleh Dua V Per Satu Ditambah V kuadrat DV Itu sama dengan DX Per X Karena sudah terpisah Antara X Dengan V Kita tinggal Integralkan Integral Integral Ini Integral Substitusi Dengan Misalkan V kuadrat Satu ditambah V kuadrat Sebagai Sebagai U Jadi kita dapat Integral D Satu ditambah V kuadrat Per Satu ditambah V kuadrat Sama dengan Integral DX Per X Dan sini kita Peroleh Bentuknya Yaitu Jika Integral Dari bagian LEN Dari 1 Ditambah V kuadrat Sama dengan LEN X Ditambah C C disini Bisa kita tulis Menjadi LEN K Karena C nya Bebas Kita bisa mencari Sembarang K Untuk mencocokkan Mencocokkan Kita sederhanakan Kita peroleh LEN Satu ditambah V kuadrat Sama dengan LEN K X Jadi Kita peroleh Benda Sama-sama Dalam Terhilangkan Satu ditambah V kuadrat Sama dengan K X Untuk K Suatu Konstan Ya Bentaran Permasalahnya Dalam X dan Y Jadi V Tinggal kita kembalikan Ke bentuk asalnya Diperoleh Satu ditambah V Tadi bentuknya adalah Y Y per X Satu ditambah Y per X Dikuadratkan Sama dengan KX Jadi disini Diteroleh X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan KX Pangkat 3 Oke Dengan berakhirnya Contoh kelima ini Selesai sudah Kita bahas Solusi persamaan Diferensial biasa Orde pertama Dengan metode Separable-variable Atau koefisien terpisahkan Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!